Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Surya Lugowo NIM 2020 SEK 42 Korsikesya A2 Dan terhormat Bapak Muhammad Toin Selaku dosen pembina Korsikesya dan teman-teman semua Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Sistem dan prosedur prinsip mudorobah dan musyarakat Yang pertama mudorobah Pengertian mudorobah berasal dari kata dorob Berarti memukul atau berjalan Lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha Secara teknik, mudorobah adalah akad kerjasama usaha antara kedua pihak Dimana pihak pertama sebagai sohimpul mahal menyediakan 100% modal Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola Keuntungan usaha secara mudorobah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal Dan selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola Pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut Jenis-jenis mudorobah secara umum dibagi menjadi dua jenis Yang pertama mudorobah mutlakoh dan mudorobah mukoyado Yang dimaksud mudorobah mutlakoh adalah bentuk kerjasama antara sohimpul mahal dan mudorobah yang cakupannya sangat luas Dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis Dalam kebahasan fikih ulama salafusaleh seringkali dicotohkan dengan ungkapan Lakukanlah sesukamu dari sohibul mahal ke mudorib yang memberikan kekuasaan sangat besar Yang kedua mudorobah mukoyado adalah kebalikan dari mudorobah mutlakoh Si mudorib dipatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha Adanya pebatasan ini sering mencerminkan kejendurungan umum si sohibul mahal dalam memasuki jenis dunia usaha Aplikasi dalam perbankan al-mudorobah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan berdanaan Pada sisi penghimpunan dana, al-mudorobah diterapkan pada tabungan berjangka dan depositor spesial Tabungan berjangka yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya Depositor spesial di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu Misalnya murobah saja atau ijarah saja Manfaat dan resiko al-mudorobah Yang pertama manfaat al-mudorobah Yang bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap Tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank Sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative rate Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau harus kasusaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah Bank akan lebih selektif hati-hati, prudent, mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan mengundungkan Karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan Prinsip bagi hasil dalam mudorobah ini berbeda dengan perisi bunga tetap Dimana bank akan menagih penerima pembiayaan nasabah Satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah Sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi Yang kedua resiko mudorobah Shidestreaming yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak Lalai dan kesalahan yang disengaja penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur Ketentuan hukum mudorobah Yang pertama, bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan Atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicatumkan dalam angkat Yang kedua, untuk tabungan mudorobah Bank dapat memberikan bunga tabungan, buku tabungan sebagai bukti penyimpanan Serta kartu ATM dan atau penarikan lainnya kepada penabung Untuk deposito mudorobah Bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan atau biliat deposito kepada deposan Yang ketiga, tabungan mudorobah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati Namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif Deposito mudorobah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tepo akan diperlakukan sama seperti deposito baru Tetapi bila pada akat sudah dijatuhkan kepanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akat baru Lima, ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Yang kedua, musyarokah Musyarokah adalah akat kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu Dimana masing-masing pihak memberikan konstribusi dana atau amal Expertise dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan Musyarokah adalah bentuk kedua dari penerapan prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam sistem perbankan Islam Musyarokah berasal dari kata SCRK yang digunakan dalam Al-Quran sebanyak 170 kali Meskipun tidak satu pun dari bentuk tersebut yang secara jelas menunjukkan pengertian kerjasama dalam dunia bisnis Sunarto Zulkifli menjelaskan bahwa musyarokah adalah akat kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan Bahwa keuntungan akan dibagi sesuai disbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama Jenis-jenis al-musyarokah ada dua jenis yang pertama musyarokah kepemilikan dan yang kedua musyarokah akat atau kontrak Yang dimaksud musyarokah kepemilikan tercipta karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih Dalam musyarokah ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut Yang dimaksud musyarokah akat atau kontrak tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarokah Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian Musyarokah akat terbagi menjadi lima yaitu syirkah al-inan, syirkah mufawada, syirkah akmal, syirkah mujuh, dan syirkah al-mudoroba Aplikasi dalam perbankan dibagi menjadi dua Perbiayaan proyek musyarokah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank Yang kedua, modal Ventura pada lembaga keuangan khusus diperolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan Al-musyarokah diterapkan dalam skema modal Ventura Penanaman modal dilakukan untuk jaga waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan dispestasi atau menjual bagian sahamnya baik secara singkat maupun bertahap Manfaat dan risiko al-musyarokah Yang pertama, manfaat musyarokah adalah sebagai berikut Bank akan menikmati peningkatan dan jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus cash usaha nasabah sehingga tidak memperatkan nasabah Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan keuntungan Hal ini karena keuntungan yang real dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan Prinsip bagi hasil dalam musyarokah dan muterobah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan Yang kedua, risiko musyarokah Shite streaming nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kotrak Lalai dan kesalahan yang disengaja Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur Cukup sekian penjelasan pada kali ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh